Nah guys sudah terpasang di Aprilia SR GT 200 nya wah tampilannya sih mantep banget ya dan kita juga udah penasaran banget untuk suara kenalpanya seperti apa kita teson aja untuk suara kenalpanya seperti apa udah ganteng banget nih temen-temen ok kita teson Oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ekstrim dimanapun kalian berada salam sejahtera buat kita semuanya balik lagi di channel youtube ekstrim motorsport dengan gua Inga dan akep sebagai kameraman ekstrim motorsport nah di konten hari ini kita kedatangan satu unit Aprilia SR GT 200cc nih teman-teman mantep nih motor Matic di Aprilia kelas Aprilia ini temen-temen ya nah kebetulan kita akan pasang kenalpot ProSpeed standar racing teman-teman ya Nah kemarin kita udah sempat bikin untuk di Yamaha n-mac dan juga Oh next kita bakal teson di Yamaha X-Max ya nanti kita mungkin kalau ada yang pasang kita bakal bikin teson untuk suara kenalpotnya Nah untuk bentuk kenalpotnya seperti ini teman-teman bisa lihat Hai udah dapat cover kenalpotnya juga untuk melindungi kaki teman-teman ya biar tidak bikin tato manual dan juga untuk logonya ada di sebelah sini Nah untuk bahan dari kenalpotnya sendiri ini stainless steel 303 kalau nggak salah ya teman-teman ya ya 203 nah juga untuk bagian header Inletnya berapa ya berapa ini Bang kira-kira Bang Nanti coba kita ukur kalau nggak nanti kita taruh di deskripsi untuk bagian inletnya Nah kita juga udah penasaran banget ini untuk suara kenalpotnya seperti apa mungkin langsung kita gaskan aja untuk pemasangannya dengan sinematiknya Nah guys sudah terpasang di Aprilia SR GT 200 nya Wah tampilannya pemasangannya sih mantep banget ya dan cocok banget untuk Aprilia SR GT 200 nya ini teman-teman ya enggak terlalu besar enggak terlalu kecil dan enggak terlalu panjang pokoknya enaklah dipandang gitu Nah kita juga udah penasaran banget untuk suara kenalpotnya seperti apa Nah pemberitahuan bahwa ini kenalpot tidak ada DB klirnya namanya juga standar racing ya teman-teman ya pasti enggak terlalu bacot adem tentunya ya kan oke langsung kita teson aja untuk suara kenalpotnya seperti apa udah ganteng banget nih teman-teman oke kita teson ini untuk suara kenalpot di idle tanpa kita geber ya idle bawah nah mungkin kita mau agak teson untuk suara kenalpot di idle atasnya ini teman-teman agak tengah nah itu kita tadi teson untuk suara di idle RPM 4000-an ya 4000 3000-an nah kita mungkin akan teson untuk di idle atasnya di 8000 atau 9000 atau 7000 lah sih kita mainkan di idle atasnya kita mainkan di idle atasnya nah begitulah untuk suara kenalpot pro-speed standar racing di Aprilia SRGT 200 nya teman-teman ya menurut teman-teman suara kenalpotnya gimana kalau menurut gua pribadi ya suaranya itu enggak terlalu bacot bulat dan ya enak lah jadi enggak ngantung juga kita di jalan ya kalau kita pakai kenalpot enggak ada suaranya tuh kurang juga tarikannya juga kalau untuk kenalpot standar ya menurut gua ya kurang lah kurang kurang ngejambak jadi rata-rata orang ganti kenalpot racing itu biar ada jambakannya sedikit gitu ya nah itulah untuk suara kenalpot pro-speed standar racing nya untuk pemesanan teman-teman bisa aja datang ke extreme motorsport bang bisa enggak langsung WA chat admin ada teman-teman bisa lihat Instagram stream motorsport disitu kan di bio ada nomor HP admin teman-teman bisa aja langsung mesan melalui itu kalau teman-teman enggak mau repot WA enggak mau repot-repot WA teman-teman bisa aja cek Tokopedia kami Sopi Bukalapak nah itu teman-teman bisa lihat disitu untuk harga kenalpotnya oke untuk kenalpot lainnya pun kita ada untuk kenalpot pro-speed ya bukan cuman kenalpot untuk Aprilia saja untuk motormatic lainnya juga kita ada jadi tunggu apa lagi kita tunggu orderan kalian oke mungkin sampai sini aja video kita jangan lupa bantu like comment dan subscribe biar gua selalu semangat untuk bikin konten untuk kita tunjukkan ke teman-teman suara kenalpot pemasangan tutorial kondisi ekstrim ada siapa aja mungkin kita akan sering-sering upload video kalau teman-teman sudah subscribe oke mungkin sampai sini aja gua Inga dan Akep sebagai kameranya ekstrim motorsport undur pamit mohon maaf bila ada salah kata thank you for watching and see you in the next video da-da